Dalam rangka menyongsong pertemuan orang muda Katolik ke Indonesia yang biasa disebut Indonesia Youth Day diselenggarakan pada tanggal 26 sampai tanggal 30 Juli tahun 2023 di Keuskupan Agung Palembang. Menjadi dasar tahapan kegiatan IED tersebut, Komisi Kepemudaan Keuskupan Timika yang diketuai oleh Pastor Maximilianus OFM dan Bapak Riko Pangohoi mulai menyelenggarakan Misa Perutusan Panitia Penyelenggara Pra-Indonesia Youth Day yang bertempat di kantor Pusat Pastoral Keuskupan Timika. Para peserta yang hadir dan dikukuhkan sebagai panitia penyelenggara berjumlah kurang lebih 70 orang. Kegiatan ini diawali dengan Misa Perutusan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Keuskupan Timika Pastor Andreas Madia Sriyanto SCJ, didampingi Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Timika Pastor Maximilianus OFM dan Pastor Suseno SCJ. Dalam kotbah Pastor Andreas Madia mengajak seluruh orang muda Katolik merefleksikan dan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, perumpamaan tentang seorang pemungut cukai, barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan dan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan. Sifat meninggikan diri, kesombongan akan membuat seseorang akan merendahkan orang lain, dan itu tidak mungkin menjadi dasar untuk membangun persatuan. Yang ingin kita capai dalam kegiatan Indonesia Youth Day ini orang muda Katolik harus bangkit membangun persatuan dalam kebinekaan. Dalam perayaan Misa tersebut diadakan pembacaan surat keputusan dan susunan nama kepanitiaan yang akan dikukukan melalui sumpah dan janji panitia. Susunan Panitia Pra-Indonesia Youth Day ketiga Keuskupan Timika tahun 2023, Ketua Bapak Petrus Kanisius Mitakda, Sekretaris 1, Nona Merpani Adi, Sekretaris 2, Pastor Suseno SCJ, Bendahara Ibu Marlinda Balaweling, Koordinator Seksi Acara Ibu Yeni Simbolon dan anggotanya, Koordinator Seksi Liturgi Suster Eugenia Friska DSJ dan anggotanya, Koordinator Seksi Materi Ibu Sri P.K. dan anggotanya, Koordinator Seksi Perlengkapan Bapak Apolinaris Norris Lepsoin dan anggotanya, Koordinator Seksi Sound System Bapak Dominikus Saklil dan anggotanya, Koordinator Seksi Akomodasi Bapak Michael Orun dan anggotanya, Koordinator Seksi Kesehatan Dr. Joni dan anggotanya, Koordinator Seksi Konsumsi Ibu Irene Kipimbop dan anggotanya, Koordinator Seksi Dekorasi Saudari Metilde Kasih dan anggotanya, Koordinator Seksi Dokumentasi dan Publikasi Komsos Keuskupan Timika Oni Sarwai dan Multimedia Paroki Santo Stefanus Sempan, Perwakilan Wartawan Katolik Bapak Jimmy Rahadat, Koordinator Seksi Keamanan Bapak Dorates Jemalut dan anggotanya. Usai perayaan Misa Kudus, diadakan acara seremonial sekaligus penyerahan bendera Indonesia Youth Day tahun 2023 kepada Ketua Panitia dan penyerahan buku panduan KIEB dan surat keputusan kepada masing-masing Koordinator Seksi. Penyerahan Bendera Indonesia Youth Day 2023 di Mohon Kesekian untuk penyerahan Bapak Dorates Jemalut dan anggotanya. Pemakannya Cinta Kasihnya Dalam kesempatan ini Ketua Komisi Kepemudaan Keustupan Timika Pastor Maximilianus UFM berharap orang muda bisa berakar dalam iman, bertumbuh dan berbuah menghasilkan buah-buah roh dan kebenaran. Ketua Panitia Bapak Petrus Kanisius Mitakda mengucapkan terima kasih kepada Keustupan Timika yang telah mempercayakan dirinya menjadi Ketua Panitia Pra-Indonesia Youth Day ketiga tahun 2023. Ia berharap seluruh panitia yang telah dikukuhkan saling berkoordinasi kerjasama antar seksi agar semua kegiatan pelayanan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam nama Bapak dan Putera dan Rokulus Amin, kami siap bekerja. Kegiatan Pra-Indonesia Youth Day ketiga Keustupan Timika akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai tanggal 21 Juni tahun 2023. Untuk pelaksanaan secara nasional Indonesia Youth Day pada tanggal 26 sampai tanggal 30 Juni tahun 2023 di Keustupan Agung Palembang dengan tema, Orang Muda Bangkit dan Bersaksilah Liputan Komsos Keustupan Timika Orang Muda Katolik Orang Muda Bareng Orang Muda Bears Day Tepuk tangan kembangnya. Terima kasih telah menonton!